Bisa karena tidak terima ditegur saat mendengarkan musik, sekelompok pemuda yang sudah terpengaruh minuman beralkohol dengan tegam mengeroyok seorang pria parubaya hingga tewas di parkiran salah satu supermarket di pada larang keopat yang menung parat. Pengeroyokan tersebut pun terekam kamera CCTV supermarket. Inilah detik-detik saat seorang pria parubaya bernama Deddy dikeroyok oleh sekelompok pemuda di parkiran salah satu supermarket pada larang kabupaten Bandung Barat. Dari hasil rekaman kamera CCTV pada tanggal 19 Juli kemarin, nampak para pelaku mendorong korban hingga terjatuh ke aspal. Karena terpengaruh oleh minuman alkohol, para pelaku tetap menganiaya korban hingga akhirnya pria berusia 69 tahun tersebut tewas. Peristiwa bermula saat sekelompok pemuda sedang melakukan pesta miras sambil mendengarkan musik dengan kencang di dalam mobil. Karena merasa terganggu hingga ke pemukiman warga, korban pun menegur pelaku agar segera membubarkan diri karena sudah terlalu malam. Merasa tersinggung dan pengaruh alkohol, korban pun dikeroyok oleh tiga pemuda hingga meninggal dunia. Para pelaku ini merasa kesal dan tidak terima karena ada yang menegurnya. Sehingga terjadilah penganean di situ. Diawali dari satu orang pelaku bernama Hari Budiman melakukan pemukulan ke arah wajah korban dan menyerudu korban di bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh ke belakang. Dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam, saat reskrim Pores Cimahi meringkus tiga orang pelaku di kediamannya. Satu pelaku masih di bawah umur. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit mobil dan pakaian pelaku. Akibat pesta miras berujung maut, para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara.